Oke, kembali lagi di B Channel, ini udah banyak yang request ya All New Jeep Compass Dan ini unitnya ada di Jeep Gallery di Motovillage, Kemang Ini banyak yang tertarik karena dari harga emang menarik Dia harganya 539 juta off the road Jadi harganya gak beda jauh sama brand rivalnya yang dari Jepang ya Tapi tentunya dengan membawa nama besar Jeep tetap Grillnya juga disini grill vertical cast Jeep Aksennya black glossy yang bentuk otak-otaknya ini tepianya krum Tengahnya motif sarang tawon Untuk headlamp dia crystal multi reflector halogen Yang di bawah ini positioning lamp ya Yang ini untuk lampu side-nya serta fog lamp crystal multi reflector Untuk mesin, nih ini salah satu alasan kenapa harganya bisa menarik juga Jadi dia mesinnya pake yang 1400 cc turbo Makanya pajaknya bisa gak kena tinggi ya Dia tenaganya 162 horsepower, torsinya 250 Nm Ruang mesinnya ini rapi loh Tertup cover, sampe akinya sini juga ada covernya lagi ya Ruang mesin sudah dicat, begitu juga cup mesin dan sudah ada perdam Dan ini yang warna bright white ya bilangnya Jeep Putih mutiara dia Ada 8 pilihan warna Yang sebelah kanan itu dia warna silvernya Untuk pelok dia ring 17 inci Dengan ban bristen Turanza Profil bannya 225-60 R17 Ini ciri khas SUV juga Ada add-on over fender Hitam doff sekeliling bodi Sampai ke samping sini Disini juga ada emblem kompasnya ya Sandispion Dia tepian atas jendela yang krum Dan disini ada ruffrail Desainnya juga unik Dia tarikan garis krumnya tuh nyambung sampe ke kaca belakang Untuk handle dia model tarik sewarna bodi Udah ada access marquee, model pencet Sekarang kita liat ke dalam Untuk interior Bahannya disini kulit ya Yang di door trim Disini soft touch Jaitannya juga unik ya Dua warna yang atas gold Yang bawah ini putih Power window dia dua depan auto Pasisi tentunya power window lengkap Window lock, power door lock, electric mirror Yang sudah electric retract Door handle disini chrome Untuk bahan ini soft touch loh Ini empuk Di bawahnya ada speaker, cup holder dan door pocket Transmisi matik ya lengkap dengan footrest Disini ada tuas pembuka cup mesin Ini untuk pengaturan headlampnya ya Ini untuk pengaturan headlampnya ya Auto juga headlampnya lengkap Foc lamp depan, fog lamp belakang Ini untuk dimer dan ini untuk headlamp leveling dan ini untuk dimer Ini engine startupnya Sekarang kita nyalakan kondisi pintu terbuka Sambil direm ya Nah ini dia Aksens keliling ACnya tadi yang sebelah kanan ini silver Dove Dengan ring chrome nih Finishing-finishingnya itu keren Sampai bahan dashboardnya dia soft touch Yang bener-bener empuk Speedonya udah full TFT MID Untuk pengaturan MID dari setir ya Sebelah kiri sini Disini ada untuk interval service Kecepatan format digital ini Kalau dia oke dia bisa jadi km per hour Disini juga ada sisa bensin Real time konsumsi BBM dan rata-rata konsumsi BBM Ini ya data-data Termasuk Audio bisa konek kesini ya Jadi kalau kita nyalakan audio Dia tampil di MID-nya Informasi warning Ini untuk pengaturan layarnya ya Termasuk posisi perseneling Ini untuk pengaturan kendaraan Bahkan kompasnya Karena emang sesuai namanya ya Pengaturan kompasnya juga lengkap Ini sampai volume Hill start assist Semua bisa diatur dari sini On off nya Security Passenger airbag Bisa di non-aktifkan dari MID ya Gak perlu pake yang masukin kunci lagi berarti Balik lagi ke speedo format digital Tadi semua dari sini Termasuk ada untuk tombol bluetooth dan voice command Emblem jeepnya dengan Please chrome Di kanan ini terus kontrol Disini saklar wiper Dia sudah intermittent yang bisa diatur Interholaktunya ya Di kiri ini saklar Untuk lampu shine dan lampu dim Pengaturan setir lengkap Tilt teleskopik Setir juga dilapis kulit Dengan jahitan warna gold Nah ini head unitnya Dia model terintegrasi Coba kita nyalakan Ada animasi jeep disitu Menu menunya juga lengkap ya Kalau kita masuk ke dalam Ini radio Ada media juga Cuma lagi gak ada yang connect ya Udah android auto apple carplay ya ini Disini AC Jadi AC itu selain ada tombolnya di bawah Dia juga tampil disini Dual zone loh Antara penumpang depan Dan driver bisa set Suhu udara masing-masing Pengatur arah semburan juga lengkap ya Sampai ke AC depan Untuk front debugger Disini ada menu apps Ini untuk connect ke handphone tadi Di menu apps ini ada menu-menu setting ya Termasuk audio setting Posisinya Ini bahkan ada menu kompas sendiri ya Keren Ini menu settingnya Setting yang disini juga tadi tampil di Layar di tengah ya Dia udah bisa ngatur bahasa Display Ini brightness Segala macem bisa diatur Satuan bisa diatur Nah tadi Kayak fitur safety Semua bisa diatur dari sini ya Ini ada kamera parking juga Jadi kamera parkingnya tuh Bisa ngikutin setir Viper bisa ngikutin Kecepatan hujan Ini bahkan bisa diatur ya Follow me home segala macem Semua bisa diatur dari sini Di bawah tadi untuk Shortcut audio nya ya Ini untuk mematikan screen di atas Dan ini shortcut AC Jadi selain dari display Dia juga ada tombolnya langsung Biar praktis Auto climate juga tentunya Di bawahnya ada USB dan AUK Serta ada power outlet disini ya 12V Kuncinya kayak gini Smart key Ada emblem jeep Keren Transmisinya bahkan udah dual clutch loh Seven speed Dengan mode tiptronic ya Walaupun tadi belum ada pedal shift Dia untuk menaikkan geser ke bawah Sudah electric park brake Ada stability control Dan ada idling start stop Disini ada dua buah cup holder Amres kulit ya Sama kayak di dortrim unik Dengan dua jahitan Gold dan putih Dan ini sliding Supaya lebih maksimal Di bawahnya ada tempat penyimpanan Joknya juga Coraknya sama Ini fabric joknya Dia sama Jahitannya gold sama putih Dan ini bisa ada storage ya Di bawahnya Lalu diangkat Bisa tempat penyimpanan Nah ini Seat belt disini Dengan high gesture Hand grip disini Model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Di tengah sini Dia ada lampu baca ya Kiri kanan Dan ini untuk ikut pintu atau enggak Di bawahnya Ada sepion tengah Dainai view Sun visor Sisi driver juga lengkap Dengan vanity mirror Bahan dashboard Dia soft touch Disini ada mid speaker juga Ini airbag untuk sisi penumpang depan Laci dia soft opening ya Ada backlightnya juga Di dalam Ini tadi sisi penumpang depan Juga auto Ada tombol power door locknya Juga loh Di penumpang depan Bahannya kulit sampai kesini Yang di door trim Sekarang kita lihat ke belakang Untuk pengaturan kursi driver Dia lengkap ya Dengan high gesture Kita lihat ke belakang Di belakang Di door trim Sama kayak di depan ya bahannya kulit Sampai ke sisi armrest ini Soft touch Dengan dua jahitan juga Gold sama putih For window di atasnya Door handle ini silver ya Finishingnya Dove Di bawah ada speaker Cup holder dan door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Lega loh ini Setting 178 Di baris kedua Ada kisi AC untuk penumpang belakang Di bawahnya ada USB Ini masih ada tunnelingnya ya Di belakang kursi penumpang depan Juga ada seat back pocket Ini layout dari dashboardnya Airbag juga lengkap nih Sampai ke pilar Handgrip disini Model retract dengan hook Yang unik juga nih Yang lampu baca Yang dibalik handgrip Headrest di belakang Tiga-tiganya aja stable Dan di tengah sini Dia ada akomodasi armrest Untuk pelipatan dia 40-60 Tuasnya dari sini Ini untuk pelipatan Ada top tether dari Isofix Tekang dia cakram Ini ya desain stop lampnya Yang tepian bawah ini Yang LED barnya Dan tadi yang unik nih Tarikan window line chrome Yang dari depan Nyambung ke belakang Disini juga lengkap tentunya Rear wiper Rear divuger High mount stop lamp Dan antena yang short ball Di tengah Dia juga udah dapet Kamera mundur Dan untuk buka bagasi Model tombol elektris Di bawah sini Ada separator Di bagasi sini Dia ada power outlet Lampu untuk bagasi Dan yang unik Kalau nambah aksesoris Listrikan di belakang Ini udah disediain Soket-soketnya Jadi di Bawah sini ada Banserab Space saver ya Balak aleng Disini dia Bannya 22560R17 Nah ini dia Ini aksesoris Kalau mau nambah aksesoris Supaya gak perlu Kepas kabel Udah disiapin Di kanan sini juga sama Ada lampu bagasi Ini desain dari belakangnya Dari the all new Jeep compass Jadi pas masuk Indonesia Pas ganti generasi baru ini ya Dari sisi penumpang depan Dia juga ada Akses untuk smart key-nya Ini lay out the sport-nya Dari sisi penumpang depan Tadi airbag lengkap ya Sampai kiri kanan Pursi depan Dia dapat airbag Disini Oke Sekian Video saya Mengenai Jeep Compass Terima kasih Sudah menonton Ini tambahan Posisi Ledbar-nya Ketika Menyala Dia ada Di sisi bawah Dari tepian headlap Terima kasih